Intro Saya tuh sebenernya paling gampang suka jalan kaki gitu Kenapa suka jalan kaki? Karena itu paling murah Paling murah kadang-kadang gak perlu sepatu juga bisa jalan aja kan Nah cuma kan sekarang kadang-kadang kalau misalnya mau jalan keluar itu agak susah Ya paling deket sekarang, oh ada tempat gym ya sudah lah kita nge-gym disitu pak Apa yang bisa dia, bisa buat badan bergerak ya kan Ya saya usahakan seminggu dua kali lah bisa datang ke gym gitu Biasanya saya jalan sekitar 15, bukan jalan, jalan cepat atau lari Sekitar 15 menit, lalu 1 jam atau 1 jam 15 menit sisanya angkat beban Angkat beban, bukan mau gede pak, mau sehat Enggak, enggak pakai PT, enggak pakai PT Saya otodidak, saya melihat sendiri, kenapa? Karena saya nggak nyaman kalau misalnya dilampingi sama orang, diajarin ABCD Jadi beneran saya nggak nyaman, jadi saya pikir saya cuma melihat orang sama melihat YouTube Sekarang udah banyak kan YouTube, banyak referensi untuk kita mau sehat, bagian mana yang kita mau fokuskan, gampang gitu Jadi saya pakai sendiri dan ya sampai sekarang Alhamdulillah sehat Itu jadi bonus tiba-tiba, jadi badan saya tadinya perutnya, lingkar perutnya besar, jadi sekarang mengecil Tapi sekarang agak gede lagi, kenapa? Sering ketemu teman-teman, agak malem, terus jadi makan, tadinya nggak makan, jadi makan ya Pagi-pagi nanti olahraga lagi, besok makan lagi Jadi tadinya gede, kurus gede lagi, kurus gede lagi gitu pak Tidak, tapi memang ternyata umur-umur kayak saya udah 40 tuh pasti ada punya masalah sama tensi Jadi saya udah rutin pak, minum amlodipin gitu, dan saya pikir pasti bapak juga sama Ya, saya sudah mungkin 3 tahunan ini saya nggak konsumsi yang sifatnya manis-manis Jadi saya kurangi sedapat mungkin, saya kurangi gula dan nasi Saya punya cerita nih, waktu awal-awal saya kurangi nasi sama gula, itu hari-hari pertama Itu cranky pak bawahnya pak Kayaknya ada yang satu gerundel di hati tapi nggak tahu itu apa Ternyata itu karena lapar gitu, waktu awal-awal memang agak susah Tapi setelah terbiasa, ternyata enak-enak aja gitu Jadi kayak sekarang gitu, kayak saya minum soda yang manis itu Malah nggak bisa nerima lidah saya Terus kayak minum kopi sachet yang manis, nggak bisa banyak Kenapa? Karena saya ngerasa sendiri, ih, jadi terlalu manis di saya Padahal itu dulu minuman-minuman yang biasa saya konsumsi pak Karena kita makin berumur, jadi bukan untuk ini sih Tapi saya pikir gini, memang saya kan berkala medical check up Ya memang dokter sudah kasih tahu untuk beberapa konsumsi makanan dan minuman tertentu Agar dikurangi dan saya akan ikutin itu Dan di sisi lain juga saya sedapat mungkin untuk bisa berolahraga Karena apa? Dan itu memang terbukti saya Saya kalau sudah beberapa hari nggak olahraga pak Itu agak jam 10 ke atas itu mulai nggak nyaman badan Gampang menguap dan gampang lemes Tapi ketika, kalau pas saya olahraga Itu boleh lah Sampai bergadeng sama Pak Idy juga boleh kita adu Memang ini sih, memang itu perjalanan hidup ya Saya juga dulu memulai karir saya sebagai wartawan gitu Memulai karir saya sebagai wartawan lalu pernah jadi PR Lalu masuk di sales and marketing Ya kan, terusnya saya akhirnya masuk ke keuangan Dan sampai sekarang akhirnya saya di perusahaan bergerak di bidang kesehatan Saya pikir gini, yang penting ketika kita diberikan pekerjaan Kita harus tahu dulu pekerjaannya apa Kita pelajari sampai tahu Dan setelah itu, setelah tahu kita ngerti Mau kita apakan dengan apa yang sudah kita ketahui itu Misalnya kayak saya pegang keuangan Prinsip dasarnya adalah Pendapatan harus lebih tinggi daripada pengeluaran Itu aja Nah tinggal dari situ kita tinggal Tinggal kita detailkan lagi Oke, sebelumnya saya kan di salah satu perusahaan pembiayaan Punyanya BUMN Nah ketika saya pindah dipercaya menjadi CFO di Waktu awal saya jadi CFO di Pindad Medika Utama Pertama, industri nya berbeda Industri nya berbeda Terus yang kedua, tugas nya juga berbeda Dari sales and marketing dipegang di keuangan Yang tiga bulan awal Waktu itu saya banyak, lebih banyak mendengar Pak Dari pertama kali saya ikut rapat Pertama BOD, BOD meeting Saya jauh lebih banyak mendengar Dan waktu itu saya sampaikan ke direksi yang lain Karena kebetulan saya juga paling muda Saya sampaikan saya akan sangat Akan sangat siap untuk mendengar apapun Di masa-masa awal ini Satu Terus yang kedua Saya akan sangat-sangat bisa diajak berkomunikasi Karena apa? Karena seperti spons Pak Spons kering Saya harus cepat menyerap Gitu kan Dan itu saya lakukan Jadi saya benar-benar jadi spons Saya serap semua Dan saya pastikan ketika memang Saya sudah tahu Apa yang dibicarakan Baru saya bicara Ketika enggak Saya lebih baik diam Kenapa? Posisi saya ketika berbicara Waktu itu kan Sudah didengar sama orang Kalau bisa sampai saya salah ngomong Bahwa bisa bayangkan kan seperti apa gitu Jadi ya itu Pak Banyak diam saya Setelah menyerap Setelah tahu Apa yang situasi yang dibicarakan seperti apa Baru saya Baru saya mulai berbicara Setelah sampai Jumat Itu total Pak Kerja Biasanya Karena saya tinggal di luar kota juga kan Saya kebetulan home base Kantor kan di Bandung Keluarga saya tinggal di Jakarta Nah Nah biasanya hari Jumat malam saya sampai di Di apa di rumah Nah Sabtu Minggu Jadi ini Pak Apa Jadi supirnya Anak-anak gitu Supirnya keluarga Untuk antar anak Antar kesana kesini gitu Tapi ketika Itu pun masih sering keganggu Ketika misalnya Sabtu Minggu Itu Hal-hal pekerjaan harus diselesaikan Ya Saya tetap berangkat gitu Dan Waktu awal-awal sih Anak-anak sempat protes Tapi sekarang mereka sudah biasa gitu Mereka sudah tahu Bahwa memang Ya Papanya memang kerja gitu Salah satunya memang Ketika kerja itu Gak Gak kenal waktu Sabtu Minggu Gitu Yang penting Nah untuk jaga komunikasi Itu Pak Mungkin saya agak sering lucu nih Saya tuh paling sering video call Gitu Dan di mana tempat Anak-anak saya tuh sering video call Nah Jadi kalau misalnya Saya sedang meeting pun Pernah tuh Saya lagi meeting Tiba-tiba video call Dan saya lupa kecilin Saya cuma bilang Papa lagi meeting Tapi udah terlalu Kan Kalau kita buka video call Langsung suaranya gede kan Kayak Karena kayak pakai speaker kan Semua langsung ngeliat saya Dipikirnya Apa Ada apa gitu kan Terus saya sambil keluar Saya bilang Papa lagi meeting Terus saya balik lagi ke ruang meeting Itulah Untuk mensiasati Karena saya jauh sama keluarga Seorang anak Paling sering kita Komunikasi dengan video call Untuk sekedar Misalnya Nanya lagi di mana Sudah makan atau apa gitu Jadi Waktu saya menikah Dengan istri saya Istri saya kebetulan kan Dan Pada saat itu Baru Kita Waktu mau menikah Istri saya baru Mau menyelesaikan tesis Sedang kerja Sedang kerja Mau tesis Mau menikah Antara saya juga sedang menikah Lagi mau apa Kita lagi Preparasi mau menikah Saya bilang sama istri saya Kerjaan saya Sebenernya gak bisa ditinggalkan Bagaimana untuk kita ngurusin nikah ini Kamu harus Kurangin salah satu Aktivitas kamu Kalau tidak Gak bekerja Atau Cuti-cuti dulu kuliah Istri saya setuju Akhirnya dia berhenti kerja Berhenti kerja Selesaikan kuliah Selesaikan pernikahan kita Setelah itu Selesaikan kuliah S2 nya baru Habis itu mau cari kerja Tapi Ya rencana tinggal rencana pak Setelah selesai nikah Gak taunya gak lama kemudian Hamil Hamil Anak pertama Udah Rencana-rencana Mau kerja lagi Karena udah punya Ijasa S2 mau kerja lagi Ternyata Datang anak kedua Ya Akhirnya sampai sekarang Kita sepakat Saya kerja di luar rumah Saya ngurus anak-anak Gitu Ya Saya pikir itu mungkin Salah satu jalan terbaik ternyata Kenapa Jadi Karena Mungkin 90% waktu saya habis di luar rumah Ternyata Anak-anak tetap merasa Enggak Kehilangan Enggak Ke Apa Tetap mendapatkan Apa Mendapatkan Kasih sayang dari orang tuanya Karena mamanya 100% Ada sama mereka Anda ingin mereka gitu Dari mulai berangkat sekolah Pulang sekolah dijemput Sampai aktivitas Di luar sekolah mereka Juga begitu Gitu Ya salah satu harus mengalah Dan Alhamdulillah istri saya mau mengalah Mau mengalah Meninggalkan Jenjang pendidikan yang tinggi Dan Juga Mertua saya mau Memberikan Restu Untuk Istri saya Supaya tidak bekerja Tapi bekerja di rumah Tapi saya pikir gini Saya kira juga sama Itu sebuah karir gitu Kalau misalnya Kita Mungkin istri saya Enggak full 100% di rumah Saya kira jalannya juga berbeda ya Anak-anak mungkin Enggak mendapatkan kasih sayang Perhatian Dan sebagainya Dan sebagainya gitu Sampai sekarang sih Kalau misalnya Makanya saya juga sadar Kalau anak-anak saya tuh Kadang-kadang Enggak begitu deket sama saya Deketnya sama istri saya Wajar Mereka Sampai setiap Saat kecuali sekolah ya Ketemu sama mamanya Mungkin sama saya Ketemu Sebelum di tempat Yang sekarang Saya juga kan sering Pergi di luar kota Jadi praktis ketemu Sabtu minggu Jadi Ya Mungkin Ya saya wajar anak-anak saya Enggak begitu Kalau ada apa-apa Mungkin lapornya ke mamanya Tapi kan masih untung ke mamanya Ya mungkin gini Karena memang anak-anak saya Kan Ya setiap saat mereka butuh papanya Lagi mau ngobrol mungkin mereka Video call Atau WA Ya Karena mungkin mereka ngerasa Saya enggak pernah membatasi mereka Eh papa lagi jauh loh Lagi ini loh Jadi Anytime mereka butuh Boleh Boleh Telepon Boleh WA gitu Paling Saya akan tetap Saya angkat Tapi saya bilang Kalau misalnya saya enggak bisa Ngobrol saya bilang Sorry ya papa lagi meeting Atau papa lagi ada terima tamu nih Atau misalnya saya lagi ngerjain apa gitu Saya akan sampaikan Terima kasih